Hai istirahat di tempat gerak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabillalamin wabihina seda'in wa'ala muridu jawabin wa'ala amihi wa shawabihi ajma'in amabat Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri PT.02 kesempatan pertama Yang saya cintai dan membanggakan siswa-siswi SD Negeri PT.02 dari kelas 1 sampai kelas 6 Pertama-tama marilah kita penjadikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Bahwasannya hari ini Senin 3 Juni 2024 Kita bisa melaksanakan upacara bendera sebagaimana mestinya Tak lupa salawat serta salam Semoga selalu terjurah kepada Nabi besar kita Nabi akhir jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sahabatnya Nanti sampai kepada kita selaku umatnya di yang wilayah dan di amin Ya Allah Anak-anakku sekalian yang pertama Yang ingin waktu sampaikan adalah Ucapan terima kasih kepada seluruh petugas upacara Yang telah melaksanakan upacara Ini dari kelas berapa? Kelas 6 Nah perlu kita ketahui Kelas 6 ini tinggal hitungan minggu saja Di sekolah ini ya Nah ini bulan terakhir berarti Karena bulan depan Mereka sudah nanti ada memasuki Jenjang yang lebih tinggi SMP Ya sudah bersiapan Nanti tanggal 10 Kelas 6 itu Kelunusannya Ya Jadi untuk upacara Linggung-linggung ke depannya Pak Guru Harapan dari kelas 5 dan kelas 4 Ya Karena nanti yang akan melanjutkan kalian Tahun ajaran baru Karena kelas 6 Taka kalian ini Sudah pada lulus Ya Digantinya adalah kelas 5 Terutama ini Ya Kelas 5 harus jadi petugas upacara Ini kelas berapa? Kelas 5 Nah kelas 5 Nanti teman-teman kamu Nanti petugas upacaranya Dan itu minggu depan Karena Ada pelaksanaan penilaian akhir tahun Berarti upacara Ditiadakan Ya Karena ada penilaian akhir tahun Kita berikan tepuk tangan dulu Pada kakak-kakak kalian Dari kelas 6 Selaku petugas upacara Terutama ini Ini Pak Guru Sampaikan Terima kasih Bagaimana Yang sudah selama ini Selalu menjadi petugas Dan upacara Mudah-mudahan Kalian nanti di SMP-nya tetap aktif Ya Aktif jadi petugas upacara Ya Dan kalian harus melanjutkan Bejenjang yang lebih tinggi Tidak boleh ada yang Kutus sekolah Apapun alasannya Harus melanjutkan Ya Karena baji belajar 9 tahun Ya Semuanya Harus melanjutkan Untuk kelas 5 Untuk yang kedua Seperti Tarusan Pak Guru Sampaikan Yaitu Penilaian akhir tahun Itu minggu depan Ya Untuk itu Kalian Belajar Lebih ingat lagi Ini minggu ini Minggu ini berarti Pembelajaran aktif terakhir Karena minggu depan sudah Penilaian akhir tahun Untuk kelas 1 Sampai kelas 5 Kalau kelas 6 Sudah selesai semua Tinggal ke lulusan Jadi Kalian Pelajari kembali Pelajaran yang telah Bapak Ibu Guru Sampaikan Kalau ada yang tidak mengerti Segera bertanya Jangan diam saja Ya Dibuka-buka Bukunya Jangan Mengutamakan Main terus Ya Belajar lagi Belajari kembali Apa yang telah Bapak Ibu Guru Sampaikan Bapak Ibu Sampaikan Dan ini Akan menentukan Kenaikan Kelas kalian Apakah kalian Layak Naik kelas yang lebih tinggi Atau nanti Atau nanti Ditinggal sama teman-teman Jangan naik Kamu tinggal kelas Ada yang mau tinggal kelas Semuanya mau naik kelas Semuanya Mau naik kelas Kalau mau naik kelas Sarannya harus apa Belajar Jangan sampai ada nilai yang Pedang Di bawah KKM Kelas 1 Terutama kelas 1 dan kelas 2 Sudah bisa Membaca belum Ada yang masih belum bisa Membaca Itu syarat Kenaikan kelas 1 dan kelas 2 Itu harus sudah bisa Membaca Belajar Membaca di rumah Boleh Belajar Membaca Sama teman-teman Di rumah Kejaan kelompokan Sama Bapak ibu orang tua Atau kakaknya Di rumah Belajar Membaca Kemudian yang ketiga Ini masalah kebersihan Ini bisa kalian lihat Itu pagar kita sudah Dicet Tolong jangan Dicurat Coret Ya Jangan dicurat Coret Sudah bersih Jangan dicurat Coret Malah harusnya Melihat Itu ada rumput Diput dibersihkan Sabuti Itu kan yang diluar Sudah dibersihin Tolong kalian juga Ikut membantu Membersihkan Ya Bersihkan Terutama Hari Jumat Pas Jumat bersih Dan yang keempat Yaitu masalah keamanan Alhamdulillah Kalau setelah kita Untuk Keamanan Dari pencuri Sementara ini Aman Cuma ini Perhatian Untuk anak-anak Yang membawa sepeda Ya Ini Aturan baru Kalian Jangan Menggunakan Sepeda Milik orang lain Apalagi Sampai Berame-rame Dinaikin Sampai Sepedanya Rusak Utama Di kelas tinggi Ada laporan Sepedanya Sepeda Salah seorang Murid Yang kelas bawah Sampai rusak Karena Sering Dinaikin Sama Kakak-kakak Kelas Benar Sampai berame-rame Sepedanya rusak Jadi Aturannya Tidak boleh Memakai Sepeda Milik orang lain Yang Kalaupun Mau menggunakan Harus izin dulu Sama yang Punya Dan jangan berame-rame Seperti itu Harus izin dulu Kalau ada Sepeda Di Parkir Yang dinaiki Kalau bukan Miliknya sendiri Berlagi sampai Berame-rame Kalau sudah rusak Ini siapa yang ganti Kalau rame-rame Itu yang disalahkan Siapa Ya Pertama kelas 6 Kelas tinggi Kelas 5 6 Ini harus jadi Sampai buat Adik-adik Itu saja Yang bisa Pak Guru sampaikan Turan lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh